Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ini di mobil VRZ TRD yang facelift yang terbaru Ini saya lagi praktekin gimana cara nonton video yang ada di flash disk disini Ke RSI belakang ini, tapi audionya masuk Kalian coba deh, kalau kalian punya mobil ini Barangkali ya sudah kirim mobil gitu ya Apakah bisa? Nah karena ini prosesnya agak sedikit rumit Tapi tenang aja, nanti saya kasih tau caranya ya Tapi sebelum itu, kalian tolong subscribe dulu Terus bunyikan loncengnya, boleh di share ke teman-teman kalian Barangkali ini menambah manfaat gitu ya Pokoknya konten sekecil apapun, jika saya rasa itu bermanfaat Pasti saya bikin, atau kalian pengen dibuatkan apa Langsung saja komen atau call atau WA di nomor handphone di bawah ini nanti gitu ya Saya juga, ini review-nya saya sudah pernah bikin Nanti saya kasih link di atas atau di deskripsi gitu ya Oke, kita langsung saja ke tutorialnya teman-teman ya Tonton sampai habis, jangan lupa lho Baiklah, langkah pertama adalah Kita ini di bangku tengah ya Ini audionya kan RSI-nya seperti ini Ini beda dengan Fortuner yang sebelumnya Saya malahan belum pernah bikin Jadi saya baru sekarang tuh mulai rajin bikin konten ya teman-teman ya Kita pencet dulu ini, tombol ini Nah, dia baru kebuka kan Begitu kita turunkan, dia akan muncul menu seperti ini Ini ada foto, enggak sih, bukan tampilan ini Tampilnya kayak gini teman-teman nih Tampilan aslinya tuh kayak gini Kita pencet ini nih, tombolnya ya Ini ada volume minus, volume plus Terus ini kiri-kanan, play sama pause Ini untuk tombol menu-nya Ya kan, terus ini ada kecerahan layar Gak langsung, oke kita langsung mulai ini aja Oh ya, yang ini adalah Kalau kita ini, kan ada sumbernya ada video source, ada USB Kita pilih dari sini Pakai tombol ini nih, setting, USB Setting lagi, kalau kita pengen pakai source yang di depan Kita tinggal pencet ini aja play Dia akan mengikut depan teman-teman Di depan nih, depan tampilannya apa Belakang juga sama Ini untuk pengaturan yang tadi itu Saya pernah bikin tutorial cara pemakai Apa ya, nyetel flash disk dari depan Dia pasti mengikut, itu tricky gitu Nah, kalau menu yang lainnya tinggal back sini Nah, kita geser ke Yang pertama kita setting dulu Kita geser dulu ini ke setting ya Ini geser pakai ini Setting, lalu pencet play lagi Dia muncul seperti ini ya Ada ambient light, FM transmitter Yang lain ini nanti dulu deh Biar kalian nggak bingung Saya fokus ke sini dulu FM transmitter 96.1 Ini adalah caranya gini Gimana setting dari sini Yang langkah pertama adalah Jadi gini loh Audio ini Dia tuh memakai sistem transmitter teman-teman Dia pakai gelembang radio Jadi, kalau kita taruh flash di sini Itu depan Dia nggak akan bisa masuk suaranya Jadi, dia harus di transmitter Dari sini pindah ke depan Nah, berarti kita Misalkan kita posisi di sini ya Tadi saya sudah cari tau kan Sudah obok-obok Langkah pertama adalah kita cari Sinyal atau kita cari gelembang FM Yang Apa namanya ya Yang tidak ada Yang tidak ada orang siaran Yang kosong Ibarat gitu Nah, langkah pertama tadi gini Saya sudah praktekin Pertama gini kita pencet yang media Ini media Lalu kita pencet Ini kan audio Ini pasti FM kan nih Sumbernya kan kita bisa beli Sumber FM radio ya Radio Nah, ini Tadi saya sudah ubok-ubok Ketemunya kebetulan di puri ini Yang kosong 9,1 Nih Nih Lumayan kosong kan Nih kosong 9,1 kosong Tidak ada Radio sama sekali Itu kosong Baru Jadi yang pertama tuh Kita atur dulu Cari dulu Gelembang FM Yang kosong Yang tidak ada orang siaran Yang tidak ada stasiun radio Itu kosong Ini sudah pasti kosong Baru kita ubah disini teman-teman Karena kalau pada standar Standarnya tuh 8,8,1 Ternyata tadi 8,8,1 tuh ada orang siaran Pokoknya ada radio deh Jadi gak bisa pakai itu Jadi harus pakai yang kosong Oke ya Mudeng ya Kalau gak mudeng Komen aja Boleh telepon WA deh Gitu Nah, kita pilih Untuk memilihnya Untuk turun ke sini Itu pakai menu yang Volume ini teman-teman Tinggal geser ya tuh Geser aja ke Transmitter Lalu pencet play Nah, itu 96,1 ya Untuk merubahnya Misalkan pengen ubah Tinggal geser ini aja nih teman-teman Ya Udah saya cocokin Ini tadi lumayan banget loh Lama tadi saya tuh Oke Kalau sudah Kita back lagi Kita back lagi Pencet tombol ini aja menu Aplikasi Kayak gini kan Udah gak usah Nanti dulu nanti udah bingung Back dulu Nah, udah Oke Ini Flash disknya Saya sudah siapin Nah Dia slotnya ada disini teman-teman Udah ya Ada disitu Lalu kita pilih Ini Ini USB media kan Lalu kita pencet play-nya Oke Nah, itu ada pilihan Ada foto, musik, movie Aku pilih yang movie deh Ini pilihnya pakai ini Movie Lalu pencet play Ada tulisan return C Saya pencet ini aja Play aja Ditunggu sebentar ya Udah Udah muncul kayak gini kan Pilihnya tinggal geser ini aja Pakai ini Oke Bon Jovi aja Pencet play Masuk ya Jadi artinya Saya tadi udah utak-atik Rupanya ini tidak bisa dual zone Koreksi jika saya salah ya Karena Saya udah ubek-ubek Tadi gak ketemu dual zone Kalau dual zone tuh kayak veloz gitu teman-teman Saya sudah pernah bikin videonya Jadi Belakang Misalkan belakang Nonton Apa Movie Depan nonton radio Itu bisa Yang ini gak bisa Jadi ini seperti alfad yang sebelumnya Oke Kita bisa kontrol suara dari sini apa enggak ya Kita coba ya Oh tidak bisa teman-teman Tetap kecil sih Tapi gak maksimal Nah oke ya Kecil banget Kalau pengen digedein Ini sepertinya tetap harus dari depan teman-teman Nih kita tes ya Cuma memang Ini kualitas Audionya kurang bagus ya Karena mungkin pakai transmitter itu tadi ya Beda halnya Kalau kita nonton DVD-nya Nonton Sorry Kita nonton videonya Flash disini taruh di depan Gitu teman-teman Tapi paling tidak Ini memberikan Pengetahuan buat kalian kan Bahwa ini juga bisa dipakai Seperti itu Oke Gampang kan Nah Mungkin di tempat kalian Bisa jadi beda-beda Apakah nanti itu FM-nya itu Gelombangnya Beda apa enggak Nah pertama Yang tadi itu Ingat-ingat ya Rubah dulu Itu tadi Sesuai yang kosong Nah baru disesuaikan disini Gitu teman-teman Selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton Komen kalau ada pertanyaan Kalau misalkan Mau ada kebutuhan kendaraan Ya Kalau misalkan kalian Yang nonton ini Belum punya mobil Fortuner Saya doain punya Kalau yang sudah punya Alhamdulillah Jadi membantu ya Konten ini ya Saya doain semua subscriber saya Biar bisa punya mobil indian Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton